Selamat datang finalis The Next Dev 2016. Dan alat-alat yang ada di dalam kotak itu yang akan membantu kalian mempresentasikan aplikasi atau produk kalian. Gak pernah kita namanya yang presentasi gak pakai powerpoint. Ini saya bantuin ya. Semangat pagi! Oke, 20 tim hari ini berkumpul di Bandung Digital Valley sudah mendapatkan materi-materi dari mentor selama lebih kurang 5 hari. Kurang dari 24 jam waktu kalian untuk mempersiapkan diri. Apakah kalian siap? Siap! Tim yang mendapatkan kesempatan emas atau bahkan mimpi buruk. Tadi Kang ABS sempat mau ngomong siapa sih peserta yang pertama dan yang kedua. Ini ya dedekan gitu kayak kita takut gimana ini kalau yang pertama gitu. untuk mempresentasikan aplikasinya besok ada di dalam list ini. Lisen kalau dipanggil sih kita lebih prefer di tengah ya. Walaupun sebenarnya baik di awal maupun di akhir kita udah siap, udah ready. Tim yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan aplikasinya besok adalah Dek-dekan banget soalnya kayak takut yang pertama sih jujur. Akan diumumkan besok. Tidak! 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 Tidak diumumin gitu. Padahal kita ini butuh persiapan. Gimana sih kira-kira kita ada di urutan keberapa? Takutnya kita di urutan pertama. Kita belum siap gitu. Ini memang terpilih Kenapa? 式 akibah 喜 tepati akibah Asyoro di Yang 4-4 run itu. Terus ini tadi masalah ini. Iya, bukan dihilangin, tapi dipindahin aja. Terlalu kecil kalau menurut gue. Gimana ya, slow aja. Kita bener-bener buat site baru dari awal lagi. Yang kayak tadi aja, nggak usah lagi animasi. Jadi sekali klik aja. Nyampe mana? Sini ada nyampe yang di polisi. Karena yang gini. Oh, stop. Tidak juga. Tadi, kenapa banyak yang di sini? Nggak ada yang ke Jerman. Bisa bisa. Yeay! Eh, ada nggak, Pit? Seriusnya, nih? Gak kan yang ini bukan? Bukan! Kalau tanya, pentah. Iya kan, ini udah file pentah nih. Gak bener. Pagi-pagi, namanya panik, kan? Tinggal berapa jam tuh. Jadi, loh ini mana? Terasa di sini, di sini, di sini, di blablabla, segala macam itu. Masa iya ada chef dari semalam? Harusnya sih gue chef. Harusnya ada di sini. Lalu chefnya di mana ya, Pak? Tahunya, kan yang dia pakai buat ngerjain laptop satunya ya? Jadi beda, beda dari laptop. Ternyata belum diinginkan kerobos, gitu sih. Yaudah, tinggal lihat dulu doang yang diinginkan, coba. Empat dimarah-marahin ya. Berkesel banget. Hari ini adalah hari penentuan, apakah mimpi ke-20 finalis The Next Day 2016 akan menjadi kenyataan. Inilah finalis The Next Day 2016. Setelah menjalani bootcamp selama lima hari, kini kalian harus membuktikan, apakah kalian yang kami cari. At the end of the day, hanya akan ada lima tim yang melanjutkan kompetisi untuk menjadi The Next Day 2016 dan bikin keren Indonesia. Apakah kalian siap? Siap! All right then, let the competition begin! All right, let's go! Let's go! Oke, ke-20 tim sudah siap untuk mempresentasikan karya mereka. Saya akan panggil dua tim pertama. Tampu Indonesia dan Big Change Terima kasih telah menonton 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 Pasangan terfavorit saya, The Great ID Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Apa itu Eragono? Eragono merupakan satu-satunya stafas di Indonesia yang fokus menurutkan kursi bertanda kecil dari bulu pilihan. Tadi kata Kang Abe, kita kurang fokus pilih ternya. Soalnya karena emang utuhnya 3 menit dan slide-nya cukup banyak, jadi kita berburu dengan waktu gimana caranya untuk semuanya dapat. Karena itu saat yang kita tantun itu sudah saat yang kita anggap penting. Jadi sudah saat yang berpilih, Mbak. Iya. Dapat keberadaan yang menyenang, masyarakat kurang berhenti untuk memanfaatkan alam ini untuk apaligur. Padahal masyarakat sangat aktifitas perkambahan dilaksanakan, masyarakat sudah bersiksa, dan pasca tambahan selesai masyarakat berhenti bersiksa. Iya. Terima kasih. Di sini kita mengalirkan sebuah solusi yang namanya Tentun Triple Cat. Jadi Tentun Triple Cat itu adalah sebuah pangkitas di berbasis penggunaan alam ini berbasis dengan geolocation. Saya mau komen aja, seringkan kalian ini sudah saya bawa kemana-mana. Tadi ketambahal, apps kita sudah keren banget. Terus sudah dibarin juga ke teman-teman sebuah startup ke macam-macam. Itu sebenarnya salah satu respon yang positif banget buat kita. Kami hadir dengan solusi layar, custom-cell and service platform. Membunuhkan antara customer, patient trainer, dan juga local server dalam satu platform yang akan diakses akan di website dan mobile. Kalau gua minta karya ganti nama, mau... Tadi pas pitching sih tanggapan dari Ko Yansen itu disuruh ganti nama. Ya rada bingung juga. Tapi emang branding kita dan juga service kita emang mesti sama sih. Jadi itu mungkin bakal dipertimbangkan. Tapi memang dari hasil syarikatnya 7.30%. Mau untuk untuk kami lagi, ya memang punya percayaan yang pakai kesejaan-kesejaan tadi. Memang kalau untuk untuk mungkin terlalu dikabali. Untuk penonton-penonton ini berapa banyak sih orang yang sering ditirukan dikasih. Jumlah parkir, kami parkir bisa. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar. Dalam yang terdapat banyak sekali koneksi-koneksi yang bisa kita perolah. Salah satunya adalah sektor parkir. Kalau ternyata, apa yang sama ini kita buatkan saat kita mau bayar parkir. Lebih banyak koneksi-koneksi yang bisa kita perolah. Jadi tadi pas pitching kami dapat, itu apa, sehanjuran dari Bapak Juanda. Beliau bilang mau ngebantu ngebangin aplikasi kami. Jadi tadi kita dapat feedback dari Mas Janssen. Pertama, terkait penggunaan bahasa Inggris. Kalau kita lolos lima besar, kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. AYD. Ya jadi di akhir session pitching, kita diminta untuk demo. Ya jadi kita maju ke depan, kemudian kita cobain alat kita. Alhamdulillah, alat kita sih gak ada masalah. Jadi ya semua jurus yang ada interest. 19 tim sudah melakukan final pitching. Tersisa kostum. Last but not least, mereka harus melakukan presentasi di depan para juri. Kalian masih semangat kan? Semangat! Kalian gak ada yang lain banget. Nah, jadi jangan kalau juga selesai. Mungkin yang lain-lain. Oke, mana ini bisa betul-betul. Boleh melakukannya. Jadi strateginya adalah kita akan menambah banyak penjahit. Memperbaiki sistem. Kita akan kerjasama dengan vendor kain juga. Dan desainer-desainer di Indonesia. Soal kata sejap, connecting the dots. Kedua puluh tim sudah melakukan yang terbaik dalam presentasi mereka. Siapakah yang akan masuk ke dalam 5 Besar The Next Dev 2016? Favorit gue sih jelas. Tentu. Kalau gue ini vegetarian. Karena gue paling Indonesia, gue suka tentangan. Pakat lalu muda. Jadeng Klub. Jadeng Klub, gue juga suka. Jadeng Klub, yang mana Jadeng? Jadeng Klub. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Harusakan semua. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Tiga, dua, satu. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Jadeng Klub. Oke, tim yang saya sebutkan mohon maju ke depan. Habibi Garden. Taponesia Dan Eragano Perasaan kita ketika dipanggil Baby Garden, Taponesia, Eragano Nah di antara tiga tuh Nah dua yang lainnya sih keren-keren Kita bingung nih Menurut para juri Aplikasi kalian Sudah siap Diterapkan pada masyarakat Indonesia Yang berhak melaju Ketahap berikutnya Dalam The Next Dave 2016 Adalah Habibi Garden Alhamdulillah dimungkan Habibi selamat Kita loas kelima besar Saya akan panggilkan tiga tim berikutnya Credible Juru parkir Dan material Para juri Mengatakan Aplikasi kalian Memang ready to sell Dan Memberi dampak Saya minta Tim yang berada di tengah Maju selangkah Credible dan material Ucapkan selamat pada juru parkir Karena berhasil melaju ke babak lima besar The Next Dave 2016 Alhamdulillah Dek-dekan Kami dek-dekan banget Soalnya dari awal kita gak nyangka Bakalan bisa masuk lima besar Nongki Festiform Tambahku silahkan maju ke depan Para juri Sangat yakin Bahwa Aplikasi yang kalian buat Dapat Membuat Indonesia Selangkah lebih maju Saya minta Festiform maju selangkah ke depan Kasih di panggil ke arah Maju satu langkah ke depan Dibandingkan sama dua yang lain Yang berhak Melaju Ketahap berikutnya Untuk menjadi Top 5 The Next Dave 2016 Adalah Tidak satu pun dari kalian Meskipun kita beberapa kali menang Di challenge yang baru hari yang lalu Tapi hari ini kita gak lolos Timbal besar ya gak apa-apa sih Ya Derma Tapi ya Kita gak patah semangat Kemudian kita bisa datang ke LB gitu Biar bisa menanggaran Kemudian bisa Bisa merasai Mempak yang Sebenarnya dari Berikutnya Saya akan memanggil Budi Dayaku Tuntun Dan tiket busku.com Menurut para juri Kemudahan Adalah Kata kunci Yang membuat aplikasi kalian Beda Yang berhak Melaju Ketahap berikutnya Dalam The Next Dave 2016 Adalah Selamat kepada Tuntun Tuntun Saya akan panggil Kentongan Mid-Change Dan juga Angkut Kentongan itu keren Terus Mid-Change juga keren Disandingnya sama dua yang keren Sebenarnya agak Gak yakin juga sih Para juri mengatakan Keunikan Adalah Nilai jual kalian Kentongan Mid-Change Kalian harus memberikan selamat Kepada Angkut Rasanya Senang banget Tidak dikira juga Bahwa kita rupanya Yang jadi Biar survive Berikutnya Saya akan panggilkan Dengerin ID Aplikasi kalian Aplikasi kalian Saya minta Tutormu Untuk Maju selangkah ke depan Tim yang berhak Melaju ke top 5 The Next Dave 2016 Adalah Tidak ada Baik Hanya ada Dua tim lain yang tersisa Untuk Dipilih Menjadi top 5 The Next Dave 2016 Saya panggilkan The Denim Club Dan Costum Seru banget Kita tuh dipanggilnya Paling terakhir kan Sudah deg-degan Deg-degan maksimal Bangku tinggal satu kan Dan kita cuma berdua gitu The Denim Club Dan Costum Kalian berdua Sangat mirip Bisa dipastikan Salah satu Dari kalian Akan Melaju Ke babak berikutnya Untuk Menjadi top 5 The Next Dave 2016 Dan tim tersebut adalah Kostum Akhirnya ya perjuangan selama Seminggu ini Jadi terbayarkan Walaupun masih Di depannya masih Ada tantangan lagi Ibaratnya gak apa-apa lah Kita disini belum lolos Cuma di dunia nyata Mungkin kita bakal Bisa ngasih dampak yang Besar buat Indonesia lah Dan inilah top 5 The Next Dave 2016 Siapakah Di antara kalian Yang akan Memenangkan Management trip Ke Silicon Valley Yang dipersembahkan oleh Telkomsel Dengan hadiah tambahan 4K Smart TV Dari Panasonic Viera Hanya di The Next Dave 2016 Tuntur Let the journey Tell the story Akut Buang sampah Dan di bayar Hari di kanan Talk to your plan Kami dari Juru Pakir Kostum Empoli fashion Pesek modern Hari ini Tantangan pertama kalian Akan disampaikan oleh Juri tamu kita kali ini Fitri Tropika Hai Halo Hai Jadi hari ini Setelah kita udah ngobrolin Pikir mateng-mateng Aku udah rembuk sama keluarga besar juga Aku pengen Nge-challenge temen-temen sekalian Dan gimana caranya Kalian bisa bikin Satu video Yang entertaining Dan juga viral Untuk mempromosikan Aplikasi yang kalian buat Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video